Intro Jangan sekali-kali melupakan sejarah Sejarah adalah sebuah fakta Dan kita dapat menarik pelajaran dari dalamnya Intro Kitab Raja-Raja adalah sebuah kitab sejarah Yang menjelaskan apa yang terjadi menurut kebenaran ilahi Dari sini kita mengerti bagaimana membaca Dan menggali kebenaran firman Tuhan Dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 Kita sesungguhnya sedang membaca Dua Raja yang sangat berbeda Cara hidup dan akhir hidupnya juga pasti beda Raja Kerajaan Yehuda yang disebutkan di sini adalah Hizkiah dan Raja Kerajaan Israel Utara Hizkiah itu Raja yang baik Hizkiah Raja yang jahat Untuk mengerti tentang 2 Raja-Raja ini Kita dapat membacanya dari pasal 17 sampai pasal 18 Nah dari sana kita mendapatkan informasi Yang pertama Hizkiah dan Hosea memiliki arti yang sangat indah Hizkiah itu artinya Tuhan adalah kekuatanku Nama Hosea lebih indah lagi Tuhan adalah keselamatanku Tuhan adalah keselamatanku Nah dari 2 nama yang diberikan ini Diberikan oleh orang tua mereka masing-masing Hizkiah dapat betul-betul hidup sesuai dengan arti namanya Sementara Hosea tidak seperti itu Hizkiah berlaku baik Hosea tidak Nah kehidupan Hizkiah dan Hosea bertolak belakang Hizkiah melakukan apa yang benar di mata Tuhan Sedangkan Hosea melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Nah sekarang mari kita lihat perbandingan 2 Raja ini Yang pertama kita lihat kehidupan Raja Hizkiah Hizkiah disebutkan dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 4 Dan pasal 17 ayat 16 Hizkiah ini bertindak tegas Dia menghancurkan berhala-berhala yang ada pada waktu itu Berhala yang dimaksud adalah Dewa Baal Asyera Tentara Langit Dan Nehustan Nehustan itu berakar dari kata Nacas Nacas itu artinya ular Dan Nacoset Nacoset itu artinya tembaga Jadi Nehustan artinya ular tembaga Hal ini mengingatkan kita pada kitab bilangan pasal 21 Ayat 4 sampai ayat yang ke-9 Ketika umat bersungut-sungut Bersungut-sungut kepada Musa Mereka bersungut-sungut Mengapa Musa membawa mereka keluar Ular dari Tanah Mesir Masuk ke Padang Gurun Kemudian di sana tidak ada air Tidak ada roti Nah, kelukesah umat ini Sungut-sungut umat ini Membangkitkan murka Tuhan Tuhan marah sekali Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menyuruh Alkitab mencatat Tuhan menyuruh ular-ular tedung Ular-ular tedung Suruhan Tuhan ini Memagut semua orang Israel Yang bersungut-sungut ini Nah, ketika ada yang mati Karena digigitan ular tedung ini Mereka datang kepada Musa Dan menyampaikan kepada Musa Musa, tolong kami Kami mati ini Kami pasti binasa Kalau dibiarkan terus digigit oleh ular tedung Yang dilakukan Musa adalah Dia berdoa kepada Tuhan Meminta pertolongan Tuhan Agar malapetaka itu Segera berakhir Saya mengajak kita semua Untuk berefleksi Ternyata Jangan dianggap enteng doa itu Alkitab bersaksi Dalam kitab Bilangan pasal 21 Ayat 4 sampai ayat yang ke-9 Ketika Musa Mengambil sikap berdoa Meminta pertolongan Tuhan Agar ular tedung itu Tidak lagi membawa malapetaka Bagi umat Tuhan mendengar doa Musa Apa yang Tuhan katakan Buatlah ular tedung dari tembaga Buatlah itu Dan ketika umat melihat Ke arah ular tedung itu Dia pasti akan selamat Nah, peristiwa itu Membekas dalam ingatan Bangsa Israel Tetapi kemudian Terjadi penafsiran yang salah Mereka menganggap bahwa Dari ular tembaga Yang dibuat oleh Musa itu Ada kuasa yang mahadashat Untuk menyembuhkan Nah, karena keyakinan ini Sampailah perasaman Raja Hiskia Orang-orang Menyembah Ular tembaga Yang dibuat oleh Musa itu Mereka menyembahnya Nah, ketika Hiskia Mengetahui hal ini Apa yang dilakukan oleh Hiskia Hiskia Menghancurkan penyembahan Berhala itu Nah, yang ketiga Hiskia Ternyata sama saja dengan kita Hiskia juga tidak lepas Dari kekilapan Kesalahan Dan dosa Jika kita melihat Dua Tawarik Pasal 32 Ayat 25 Hiskia Ternyata Menjadi angku Hiskia menjadi angku Ketika dia berada Di puncak popularitasnya Dia menjadi angku Dan itu ditunjukkan Ketika muncul utusan Raja Babel Datang ke Yerusalem Hiskia tidak dapat menahan diri Dia pamerkan semua kekayaannya Nabi Yesaya pada akhirnya Menegur Raja Hiskia Nah Karena Hiskia Mendapat teguran Dari Nabi Yesaya Hiskia kemudian Merendahkan dirinya Sehingga Murka Tuhan Tidak menimpa Umat Yang ada di kota Yerusalem Raja Hosea Kehidupannya sangat Berbeda dengan Kehidupan Raja Hiskia Jika Raja Hiskia Dia menjalani kehidupan Menghancurkan Penyembahan berhala Raja Hiskia Sebaliknya Raja Hiskia Membiarkan Penyembahan berhala itu Berlangsung Di kerajaannya Jika kita melihat Pasal 17 Ayat 16 Sampai ayat yang ke 17 Raja Hiskia Membiarkan Terjadinya Penyembahan berhala Kepada Baal Kepada Dewi Asyera Kepada Tentara Langit Atau Melekat-Melekat Dan Kepada Nehustan Yang kedua Dia beribadah Kepada berhala itu Dan itu dicatat Dalam pasal 17 Ayat 12 Dari kitab Dua Raja Jadi tidak hanya Membiarkan Tetapi dia juga Beribadah Kepada berhala Berhala itu Dia tidak lagi Beribadah kepada Tuhan Tetapi dia berpaling Kepada berhala Berhala Nah yang ketiga Dia tidak mendengarkan Suara Tuhan Perhatikan Pasal 18 Ayat 12 Pasal 17 Ayat 14 Hosea Tidak mendengarkan Suara Tuhan Jadi Hosea Adalah Raja Yang keras kepala Suara Tuhan Melalui pelayan-pelayan Tuhan Tidak didengarkan Oleh Hosea Dan akibatnya Raja Asyur Menyerang Dan mengangkat Mengangkut Orang Israel Ke tanah Asyur Akibatnya Pemerintahan Raja Hosea Tidak Berlangsung Lama Hanya dalam Berhentang Waktu Sembilan Tahun Pemerintahan Raja Hosea Berakhir Nah saudara Sekalian Dengan Ulasan Kebenaran Firman Ini Kita mendapatkan Pelajaran Berharga Bagi kita Yang pertama Tuhan Menghendaki Penyembahan Total Kepadanya Tuhan Tidak Menghendaki Adanya Berhala Dalam Kehidupan Mungkin Kita berkata Ah sekarang Saya tidak lagi Menyembah Patung Saya tidak lagi Menyembah Baal Tidak lagi Menyembah Asyera Tidak lagi Menyembah Tentara Langit Tidak lagi Menyembah Nehustan Atau Ular Dembaga Itu Kita bisa saja Berkata Begitu Tetapi Ada satu Hal Yang Saya Mengatkan Melalui Kesempatan Ini Nehustan Itu Adalah Ular Dembaga Yang Dibuat Oleh Seorang Pemimpin Israel Yang Sangat Legendaris Yang Sangat Terkenal Yaitu Musa Ular Tembaga Itu Dibuat Oleh Musa Mengapa Orang Menyembah Menyembah Ular Tembaga Itu Mengapa Orang Pada Akhirnya Menjadikan Nehustan Itu Ular Tembaga Itu Sebagai Berhala Karena Mereka Punya Keyakinan Dari Ular Tembaga Itu Ada Kuasa Untuk Menyembuhkan Ada Kuasa Untuk Menyembuhkan Mereka Lupa Bahwa Kuasa Itu Bukan Dari Ular Tembaga Itu Tetapi Dari Tuhan Nah Ini Menjadi Catatan Penting Bagi Kita Bukan Tidak Mungkin Nehustan Itu Juga Ada Di Dalam Kehidupan Bergerija Misalnya Minyak Urapan Jika Anda Meyakini Bahwa Minyak Urapan Itu Punya Kuasa Untuk Menyembuhkan Minyak Urapan Telah Menjadi Berhala Dalam Kehidupan Menyembuhkan Bukan Minyak Urapannya Tetapi Yang Dibalik Itu Yaitu Tuhan Jadi Minyak Urapan Hanyalah Simbol Penyembuh Bukan Minyak Tetapi Tuhan Salib Juga Kalau kita Nonton Film Pampir Salib Itu Kan Sering Digunakan Untuk Menangkal Pampir Dari Salib Itu Digambarkan Ada Sinar Yang Keluar Nah Kalau Salib Dipandang Punya Kuasa Untuk Menangkal Setan Itu Penyembuhan Berhala Sebab Yang Bisa Menangkal Setan Bukan Salib Tetapi Kuasa Tuhan Jika Jika Sakit Lalu Alkitab Diletakkan Di Bawah Wantal Dalam Keyakinan Bahwa Ada Kuasa Yang Keluar Dari Alkitab Itu Untuk Menyembuhkan Itu Juga Penyembahan Berhala Intinya Adalah Jika Ada Bendah Yang Anda Percayai Dari Bendah Itu Ada Kuasa Untuk Menyembuhkan Ada Kuasa Untuk Membawa Kemakmuran Dalam Kehidupan Semua Itu Adalah Berhala Jadi Singkirkanlah Segala Bendah Yang Engkau Percayai Punya Kuasa Untuk Menyembuhkan Punya Kuasa Untuk Memberikan Kemakmuran Dalam Kehidupan Yang Kedua Sehebat Hebatnya Manusia Tetap Ada Kekurangan Di Dalam Dirinya Manusia Tidak Luput Dari Dosa Raja Daud Yang Besar Itu Dia Juga Jatuh Kedalam Dosa Hizkiah Yang Sangat Dekat Dengan Tuhan Yang Melakukan Apa Yang Benar Di Mata Tuhan Dia Jatuh Kedalam Dosa Yaitu Dosa Keangkuhan Itulah Pentingnya Kita Selalu Membahasa Alkitab Itulah Pentingnya Mengapa Kita Selalu Beribadah Itulah Pentingnya Mengapa Kita Selalu Berdoa Agar Tuhan Menolong Kita Membersihkan Kita Dari Dosa Dosa Itu Nah Karena Manusia Tidak Tidak Luput Dari Manusia Dilarang Oleh Tuhan Untuk Menghakimi Sesamanya Sebab Ketika Engkau Menghakimi Sesamamu Engkau Sesungguhnya Sedang Menghakimi Dirimu Sendiri Sebab Tidak Ada Manusia Yang Luput Dari Kesalahan Dan Dosa Yang Ketiga Tuhan Menyertai Mereka Yang Percaya Sungguh Sungguh Kepadanya Kitab Dua Raja-Raja Pasal 18 Ini Sesungguhnya Memperhadapkan Kepada Kita Jika Engkau Menempuh Kehidupan Seperti Raja Hizkiah Kehidupanmu Senantiasa Diberkati Oleh Tuhan Tetapi Jika Engkau Menempuh Kehidupan Seperti Raja Hosea Tuhan Tidak Berkenan Atas Kehidupanmu Mujisa Tuhan Itu Berlangsung Dalam Kehidupan Kita Terjadi Dalam Kehidupan Kita Jika Kita Sungguh-sungguh Percaya Kepadanya Jika Kita Sungguh-sungguh Hanya Berpusat Pada Satu Kuasa Yaitu Kuasa Tuhan Kepadanya Kepadanya Kepadanya